Dulu awal-awal mulai duduk dekat Malaysia pun rasa pelik sebab nampak orang di atas 60 tahun tuh masih buat lagi kerja Tidak lah, pas itu cakap tak apa-tak apa Saya tengok nenek rajin kerja ya Jadi kadang-kadang sedih juga kalau kita cari kerja di negara sendiri sama di negara orang Itu justru lebih gampang di negara orang Oh hai, oh halo Hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Miesari Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja Tetap semangat dan selalu berpikiran positif, oke? So teman-teman, di video kali ini Sari mau membahas pembahasan yang cukup menarik ya Disebabkan akhir-akhir ini banyak juga lalu daripada FYP sih banyak juga yang memperbincangkan pasal ini ya Nah ini pasal warga emas kalau di Indonesia cakap lansia Yang masih bekerja di usia mereka yang sudah tua Nah di Malaysia ini banyak juga kita jumpai warga emas itu yang masih bekerja ya teman-teman Sedangkan di Indonesia jarang itu mempekerjakan seorang lansia ya Ya macam mana nak kerjakan orang-orang tua sedangkan orang muda di sana itu juga susah mendapatkan pekerjaan ya kan Keluarga emas yang bekerja ini juga bukan pasal uang saja ya teman-teman Ada beberapa sebabnya diantaranya mereka itu boring dekat rumah Macam kalau ada aktiviti itu badannya itu gerak jadi sihat Nah ada yang berkomentar beberapa macam itu Kita lanjut ke videonya Buat kalian yang baru bergabung ke channel Sari Jangan lupa untuk support Sari dengan cara klik tombol subscribe-nya Oke mari kita tengok videonya Jum Dekat video itu kakak ini rasa pelik lah sebab nampak warga emas dekat Indonesia masih lagi kerja dekat KFC So kita orang dekat Indonesia sebut itu lansia lanjut usia Tapi dekat Malaysia kita panggil warga emas Dulu awal-awal mulai duduk dekat Malaysia pun rasa pelik Sebab nampak orang di atas 60 tahun itu masih buat lagi kerja Ada yang jaga kedai ke atau jadi security dan macam-macam lagi kerjaan Sebab saya kerja dekat Kilang kan Ada kakak security dekat Kilang saya kerja ini umur dari dekat 50 tahun masih kerja jadi security So saya sembang-sembang loh dengan kakak ini kenapa masih kerja umur segini Tahu tak sebab apa dia tuh boring tak buat kerja apa dekat rumah So lebih baik dia buat kerja macam nih Even dia cerita dia punya anak pun suruh dia tak bekerja lah pasal anak dia tuh mampu nak support dia But she choose that way sebab dia rasa boring dekat rumah So dia lebih memilih untuk bekerja Di sisi lain job opportunity untuk warga emas dekat Malaysia itu macam belambak lah banyak So depo pun ada chance lah untuk bekerja Lain lah kalau cari kerja dekat Indonesia ini umur tuh sangat penting dia tengok betul-betul lah Bukan dekat Malaysia saja macam dekat Singapura atau negara-negara maju macam Eropa pun biasa tengok warga emas masih bekerja kan Kalau menurut saya warga emas masih bekerja itu bagus lah saya pun berharap kalau udah tua nanti masih larat bekerja pun still tetap bekerja Tapi macam mana menurut kalian? Boleh komen di bawah ya Beruntunglah kalian yang tinggal di Indonesia Di sini Oma yang seharusnya menikmati masa tuannya di rumah masih harus bekerja Dia mau bukan mau uang sangat ya seperti yang dikatanya tadi Sehat-sehat selalu ya Oma Ini di Singapura Korang boleh teka tak syarikat mana ni? Saya lengah orang cakap lah ada segelintir pemuda yang diorang tak nak kerja sebab malas nak kerja Saya bukan cakap yang tak dapat cari kerja yang itu lain cerita Jadi tadi Mamilis tengah beratur dekat cashier nak beli satu barang Lepas tu saya nampak dekat belakang saya pun ada satu nenek lah Dia pun beratur nak beli satu barang dia beli susu coklat Lepas tu dia tengah pakai baju kerja Yang Mamilis cakap dengan cashier tu bayar sekali lah dengan nenek tu Dia cakap eh tak payah tak payah dia segan lah Lepas tu cakap tak apa tak apa Saya tengok nenek rajin kerja ya Lagi saya belanja lah Lepas payah kita pun bersurai lah Tapi masa Mamilis jalan-jalan lagi dekat shopping mall tu kan Eh terserempak lagi sekali nenek tu Kerja di mall itu ya Mamilis dia panggil saya Lepas tu dia tegur lah Lepas tu Mamilis pun sembang-sembang dengan dia Dan sempat tanya kenapa dia masih kerja kan dah tua Cakap selagi dia mampu ada tangan ada kaki boleh bangun dia akan kerja Sebab nak sara diri Dia cakap masa dia muda pun dia kerja dua job Satu dekat ofis dekat pagi sampai petang Lepas tu malam dia ada lagi satu kerja sambilan Lepas tu Mamilis pun minta lah kebenaran dia Boleh tak ambil gambar dengan nenek Sebab saya cakap dia memang menginspirasikan orang-orang muda lah Ini dia nenek yang kuat semangat Tapi Mamilis rasa company ni pun perlu dipuji tau Sebab dia boleh ambil orang-orang tua menjadi pekerja mereka Korang boleh teka tak syarikat mana ni Cuba komen Oke teman-teman Nah tadi kita sudah lihat sama-sama ya Oke di Malaysia ini memang ada juga banyak yang bekerja ya Dan ada banyak juga company itu menerima orang warga Ada juga OKU Orang kurang upaya itu untuk bekerja teman-teman Nah itu yang baiknya Hanya di Malaysia itu hari juga Sari pernah datang ke Singapura Itu McDonald itu food court food court Anti-anti itu yang kemas ya teman-teman Sari lihat wah semua disini itu kebanyakannya warga emas yang bekerja Ini tak boleh lah dibandingkan dengan Indonesia Indonesia yang muda kita yang sudah sekolah tinggi-tinggi pun Susah mencari pekerjaan ya Apatah lagi orang-orang lansia lanjut usia yang sudah tua Yang muda pun sangat susah ya Yang muda juga banyak sekali persyaratannya kalau kerja di Indonesia Nah ini Sari bukan saja-saja mau cakap ya Memang macam itulah fakta Bukan saja nah memburukkan Itulah keadaan sebenarnya di sana Itu kenapa juga ramai orang-orang daripada Indonesia itu Bahkan yang kerja-kerja di kilang ini teman-teman Itu ramai juga yang sudah di sana sudah sekolah Macam diploma Ada juga yang sarjana datang ke Malaysia ini untuk bekerja berja kilang Karena peluang di Indonesia itu memang itu kenyataannya sangat sedikit Kalau ada pun ya gajinya itu sangat-sangat murah dan tak berbaloi dengan kerja kita Memang susah didapati orang lansia yang bekerja di sana Kecuali itu yang macam buka usaha dia sendiri itu lainlah ya Ini kita membicarakan yang mempekerjakan ya Yang dipekerjakan gitu Negara-negara maju di Eropa sana Pun Sari ada lihat vlog-vlog orang itu Yang sudah-sudah tua juga mereka kerja di Kesi Banyak sekali peluang pekerjaan Jadi warga asing juga mereka perlukan Jadi bukan dikasihani ya Mungkin orang-orang Indonesia terkejut Kalau datang ke Malaysia, ke Singapura, ke negara-negara maju itu Melihat ramai orang-orang tua yang bekerja Disebabkan kasihan Karena mungkin tak ada uangnya Bukan ya teman-teman Ya kan itu karena mereka dulu-dulunya Muda-mudanya itu kan bekerja Jadi kalau sudah tua pun Macam ada juga semangat untuk bekerja Yang sudah kebiasaan bekerja waktu mudanya Waktu sudah tua Masih kuat lagi badannya Tak mau duduk di rumah Macam mertua sehari juga ya 70 tahun lebih Masih juga kerja teman-teman Katanya dia cakap Masih hat Masih boleh jalan Naik moto, naik kereta Jadi pada dekat rumah Nah itu katanya Oke Nah kalau di Malaysia ini Bukan hanya warga emas saja Melainkan tadi seperti yang Sari cakap OKU itu juga ada ya Sari lihat itu hari Dekat McDonald's Maaf Ya dia juga masih mempekerjakan juga Nah itu yang paling bagusnya di Malaysia ini ya Kalau kita mempunyai kekurangan Masih boleh kita bertahan hidup Kalau kita ada usaha Kita boleh rajin Kita boleh bekerja juga di Malaysia ini Nah teman-teman Orang-orang yang macam nih Itu warga emas itu Disapport juga oleh kerajaan Malaysia ya Tak tahu ya Sari Ada yang komentar itu hari Tiap-tiap bulan Atau Sekali satu tahun Macam itu dibayar gak Dibagi bantuan kan Betul ke teman-teman Kalau ada mau tanggapi lagi Boleh komen ya Kasih tahu Sari Itu warga emas Dan juga OKU itu Tiap-tiap bulan kan Diberi bantuan oleh kerajaan Oke Nah mengenai hal itu Ini ada satu video lagi ya Ini di thumbnailnya ditulis Susahnya mencari pekerjaan di Indonesia Hari kerja di Malaysia Sangat senang Oke Seperti apa videonya Kita tengok dulu ya Cuk Ini tuh udah enak banget Mbak sih kalian Kalian harus coba Nasi lemah di Malaysia ya Nah berikutnya Yang Evi suka di Malaysia itu Semua kilang bisa menerima Semua orang Ini kilang ya Terutama OKU Kalau disini OKU itu Orang kurang upaya Pernah ya mbak ya Di kilang kita itu Ada orang yang Tuna bicara Gak bisa ngomong Itu dipekerjakan Di kilang kita Masih diterima disini Soalnya Tenaga dia masih ada Dia niat kerja Jadi Dipekerjakan sama kilang kita Jadi orang-orang yang kurang upaya Itu pun dihargai Masih bisa Eh Masih dikasih pekerjaan Masih bisa pekerjaan Jadi bisa meratakan Seperti kita Hak-haknya Semuanya itu Terus kalau Denger-denger juga nih Kalau misalnya Ada salah satu kilang Yang menolak Orang-orang kurang upaya ini Nanti kena saman Jadi nggak boleh buka Harus tutup Jadi OKU di Malaysia itu Sama rantai dengan kita Terjamin Pekerjaan yang boleh dapat Bantuan juga dapat Boleh kena saman ya Jadi kadang-kadang sedih juga Kalau kita cari kerja Di negara sendiri Sama di negara orang Itu justru lebih gampang Di negara orang Itu yang bikin sedih Gadang-gadang Jadi kayak Di negara sendiri Tinggi badan Mata minus Lurusan sekolah Lurusan sarjana Semuanya itu Diberhitungkan Dan disediakan Di sini Yang penting sehat Niat kerja Itu bisa Masuk kerja Di kilang manang Dan itu Itu Ini banget sih Kayak Wow Malesnya Bersambang Oke teman-teman Nah tadi Ada yang dikatakan Kakak itu Kalau macam Satu kilang itu Ataupun company itu Tidak menerima Orang-orang yang Yang okay Itu Boleh kena saman ya Wow Oke Jadi Kalau macam Orang-orang yang Pempunyai kekurangan Itu masih Dihargai juga ya Karena mereka Juga berhak Untuk hidup Lagi mereka Masih boleh bekerja ya Macam sehat jasman Boleh melakukan Kerja itu Jadi Boleh dipekerjakan Jadi boleh bekerja ya Wow Bagus sekali ya Memang Kalau di Indonesia Kata kakak itu tadi Kita itu Harus Ditengok Parasnya yang cantik Macam Mau tengok Macam Mau mengambil model Pula ya kan Tinggi badan Berapa Ya Putih getak Ya Memang macam itu ya Teman-teman Padahal Yang diambil itu Hanya Macam kerja Seven Eleven Kalau disana Macam Indomaret Alfamart Itu juga diperhatikan Tinggi badan Ya Kita itu Cantik atau tak Itu Berpenampilan menarik Ditulis dekat Jawatan kosong Itu apa-apa Syaratnya Ada juga Yang dipilih Untuk diploma Yang sekolah Yang sekolah tinggi lah ya Minimal Jadi itu ya teman-teman Sangat-sangat Susah mencari pekerjaan Disana Jadi kenapa itu Orang-orang Indonesia Itu banyak Sekali datang Keluar negara Itu hanya Untuk bekerja Ya Segitu aja Informasi hari ini Bagaimana menurut kalian Atau ada pandangan lain Ada tadi beberapa Pertanyaan Yang saya ajukan Boleh juga Untuk kalian jawab ya Terima kasih sekali lagi Teman-teman Telah menonton video ini Sampai akhir Thank you again for watching See you on my next video Misari Jangan lupa untuk Klik tombol like-nya Subscribe Dan juga bell notifikasinya Thank you Bye